Intro Seorang pelaku pencurian sepeda motor ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Tanakaro Pelaku terpaksa dilumpukan dengan timah panas pada bagian kakinya dikarenakan melawan petugas Berdasarkan hasil pemeriksaan di kepolisian pelaku yang diketahui bernama Yogi Tarigan ini bersama dengan temannya Mencuri sepeda motor di salah satu bengkel Dan ternyata diketahui kalau sepeda motor tersebut milik salah seorang anggota Polri yang bertugas di jajaran Polres Tanakaro Pengungkapan pelaku berdasarkan keterangan beberapa orang saksi Dan saat diamankan pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga petugas terpaksa melumpukkannya Sementara rekannya masih melarikan diri dan dalam pencarian pihak kepolisian Ini sepeda motor adalah milik seorang anggota Polri yang bertugas di Polres Tanakaro Yang kita ketahui bahwa memang pada saat itu ada kerusakan Jadi sepeda motornya ini sedang direparasi atau ditinggalkannya di bengkel itu Namun bagi rekan kita ini sepeda motornya tersebut hilang Diambil pelaku curanmor dari bengkel Terhadap Yugi Apinta Teringan ini sempat kita kasih tindakan tegas terukur Karena berusaha melawan petugas pada saat dilakukan penangkapan Kepada tersangka Yugi Apinta ini kita kenakan pasal 363 S1 ke 4 E Yaitu pencurian pemberatan ya Dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku berserta dengan barang bukti diamankan Di Polres Tanakaro Dan terancam pasal 363 KUAP pidana tentang pencurian Dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara Dari Karu, Sumatera Utara, Bayu Pramana, melaporkan